Pokari itu ya hari ini juga sukses tapi yang perlu kita tahu dia bisa sampai ke titik ini dia butuh waktu berapa banyak dan dia butuh uang berapa banyak kalau teman-teman UKM punya duit sebanyak itu enggak apa-apa tapi kalau enggak punya kita jangan pakai yang product driven pakainya yang market driven Yakul dan Pokari ini awalnya baru di pikiran otak kita kita enggak kenal minuman namanya minuman bakteri sehat yang harus diminum yang katanya bisa mengurai itu awal pertama kali otak kita enggak nyantol itu logikanya ini sesuatu yang baru di pikiran kita sehingga apa yang terjadi dia butuh waktu lama untuk bisa diterima oleh pasar ini inovasi besar iya tapi dia butuh waktu untuk bisa diterima Pokari juga hal yang sama dan inilah yang disebut dengan product driven dan market driven apa itu? product driven itu adalah pasarnya enggak ada yang memiliki kebutuhan itu enggak ada tapi diciptain produknya dulu kemudian demandnya di-create eh kamu butuh loh pencernaan dibantu oleh bakteri-bakteri sehat ini adanya Yakul nah tapi untuk menuju ke sana prosesnya panjang dan enggak segampang itu dan itu butuh duit banyak kalau Anda pakai product driven begini Pokari itu ya hari ini juga sukses tapi yang perlu kita tahu dia bisa sampai ke titik ini dia butuh waktu berapa banyak dan dia butuh uang berapa banyak kalau teman-teman UKM punya duit sebanyak itu enggak apa-apa tapi kalau enggak punya kita jangan pakai yang product driven pakainya yang market driven market driven itu gimana? pasarnya ada duluan ini pasarnya ada duluan kebutuhannya sudah ada permintanya sudah ada kita tinggal buatkan positioning baru nah itu gimana cara membuat positioning baru setelah ini nomor tiga nanti itu prinsipnya jangan membuat sesuatu yang benar-benar dari nol manfaatkan apa yang sudah ada di pikiran selamat menikmati selamat menikmati